Bukan saatnya sekarang, aduh bro, nggak ngoding bro, AI, AI. Justru sekarang saatnya kita belajar ngoding bro. Karena banyak banget yang tanya ke gue seputaran sudut pandang gue terhadap AI, terlebih ketika munculnya si Devin AI di tanggal 15 Maret 2024an kemarin tuh rame banget di sosial media bahwa AI akan mengubah dunia programming gitu ya atau bahkan bisa menghapuskan programmer katanya, kata orang kayak gitu. Dan juga orang-orang yang lagi belajar ngoding udah mulai cukup overthinking gitu sama si AI. Udah mulai mikir kayak apakah ngoding udah bukan investasi untuk masa depan lagi atau kayak gimana gitu. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang programmer atau seorang calon programmer yang lagi belajar ngoding. Sebelum bahas AI-nya gue pengen aja kalian untuk flashback dulu ke tahun 2000an. Di jaman itu programmer kan nggak sebanyak kayak sekarang ya. Persaingannya kalau sekarang kan lu pada tau sendiri belajar ngoding bisa dari mana aja. Bisa dari Youtube, bisa dari artikel, bisa dari... Banyak banget. Beli buku juga masih bisa. Nah kalau di tahun 2000an itu kan resource-nya berarti lebih sedikit lah secara logika ya nggak. Jadi kayak cuman dari buku doang ataupun dari dokumentasi resminya sih bahasa pemograman yang lagi dipelajarin. Atau dari komunitas yang ada saat itu dan nggak sebesar sekarang komunitasnya. Komunitas sekarang udah ada di online, offline, dimana-mana ada. Kalau zaman itu kan mungkin kayak cuman tongkrongan doang kayak gitu loh. Nah apa yang gue mau bahas di tahun 2000an adalah satu fenomena seputaran web development di kala itu. Jadi PHP, kalau kalian tahu bahasa pemograman PHP itu kan waktu tahun 2000an tuh mulai dipakai. Dan salah satu perusahaan yang pakai bahasa pemograman PHP itu kayak macam Facebook. Jadi di tahun 2004 kalau nggak salah itu tahun 2005 gitu si Facebook tuh pakai PHP untuk pengembangannya. Nah ini juga berkaitan sama yang namanya web 1.0, web 2.0, dan web 3.0. Nah kalau di tahun 2000an atau sebelumnya itu webnya masih versi web 1.0. Yang artinya kurang lebih kayak cuman static patch doang alias websitenya itu cuman dipakai untuk mendapatkan informasi aja tanpa usernya itu punya interaksi ke dalam sistemnya. Sampai akhirnya web 2.0 muncul atau kayak macam Facebook gitu. Jadi user itu bisa interaksi ke sistem. Contohnya bisa login, bisa register, bisa nge-posting, bisa nge-upload foto, apa yang kayak gitu-gitu. Itu web 2.0. Di era itu PHP cukup berjaya gitu. Apalagi ditambah dengan kemunculannya Facebook nge-develop satu platform yang cukup besar dengan menggunakan si PHP itu. Dan di era tahun 2005an itu muncul satu platform yang cukup mengubah pandangan developer yaitu WordPress. Ini kita nggak bahas AI-nya dulu. Ini flashback dulu di tahun 2000an tuh ada apa sih yang mengagetkan para programmer kala itu gitu ya. Nah si WordPress ini buat lo yang belum tahu kurang lebih dia tuh platform untuk mainin CMS lah atau content management system yang open source. Nah dengan WordPress ini kalian yang daftar di WordPress itu bisa bikin website tanpa harus kalian ngoding gitu loh. Di jaman itu kan cukup mengubah gitu. Di mana bikin website itu kan harus ngoding, ngoding, ngoding kayak gitu. Nah platform WordPress muncul untuk user itu kalau mau bikin website. Di jaman itu kan susah banget ya. Mau punya domain, mau bikin website kayak gimana sumbernya kan susah. Kecuali orang-orang yang memang spesifik pengen belajar coding, pengen bisa bikin website. Nah WordPress muncul biar user-user biasa yang nggak begitu mengerti hal teknis bisa membuat website dengan cara drag and drop doang kayak gitu. Menunya pengen kayak gimana? Drag and drop. Atau temanya pengen seperti apa tinggal pilih gratis. Tempel-tempel oke-oke next-next jadi websitenya. Bahkan sampai sekarang pun WordPress masih dipakai juga. Contoh-contoh website yang pakai WordPress itu biasanya ada di sistem akademik biasanya tuh. Kayak untuk absensi, LMS, ataupun e-commerce bahkan. WordPress juga bisa, berita, dan banyak lagi yang WordPress bisa gitu. Dan ya lo bayangin aja itu di tahun 2005-an udah bisa kayak gitu. Dimana developer waktu itu lagi struggle untuk belajar PHP biar bisa websitenya interaktif gitu loh. Eh tapi WordPress muncul, orang-orang bisa bikin website tanpa harus pelajarin PHP-nya. Tanpa harus belajar HTML ataupun CSS. Dan ya kayaknya orang-orang di jaman itu yang lagi belajar ngoding PHP atau ngoding sesuatu hal untuk web development. Akan kaget juga gitu loh. Wah gila nih WordPress bikin website gak harus ngoding. Bagus pula desainnya udah responsif loh udah apa lah. Gue yakin kayaknya bakal pada kaget juga orang-orang yang lagi belajar coding di jaman itu. Sama kayak kalian yang saat ini kaget dengan kemunculan si Devine AI, ChatGPT. Kaget gitu loh lah buset bisa troubleshooting ini, bisa troubleshooting itu. Dan apakah di era waktu tahun 2005-an itu WordPress membuat programmer jadi kehilangan jobnya? Enggak juga. Justru malah ngebuka loongan pekerjaan baru. Ada yang namanya WordPress developer. Kalau lu cek sekarang di loongan pekerjaan pun ketika lu ketik WordPress ada tuh pasti. WordPress developer. Padahal dari tahun 2005 sampai sekarang masih banyak tuh. Orang-orang yang kerja gara-gara dia jadi WordPress developer. Gara-gara munculnya WordPress juga. Dan gak cuman itu untuk anak freelance juga bakal bisa dapetin cuan gitu. Dia bisa bikin plugin. Plugin apa? Plugin untuk WordPress. Cuan parah. Dia bisa bikin tema ataupun template website untuk kebutuhan WordPress. Karena WordPress ini sistemnya kayak apa ya. Kayak lu bisa nempel sana nempel sini gitu. Lu sebagai developer bisa bikin pluginnya untuk mereka. Dan nanti orang-orang bisa pake. Dan lu tinggal set harga aja untuk plugin lu tuh berapaan. Makanya sekarang WordPress jadi platform yang kayak gede banget gitu. Lu bisa bikin sistem lu sendiri. Terus nanti diintegrasiin sama si WordPress itu bisa-bisa juga kayak gitu. Nah itu baru WordPress. Dan mungkin juga banyak platform lainnya di kala itu. Di tahun 2005-2010. Yang serupa seperti WordPress. Bahkan lebih canggih lagi. Nah sekarang di era kita muncullah seperti ini. AI. Yang mana kalau secara logika mirip-mirip juga seperti era waktu itu. Walaupun WordPressnya itu gak ada AI-nya di jaman itu ya. Tapi orang-orang kan pasti kaget lah. Sama kayak lu sekarang dah kalau gue pikir gitu loh. Kayak tadinya lu ngoding fokus bikin website. Hmm. Eh WordPress. Tinggal klik-klik-klik website jadi. Domain dideploy juga. Security udah aman. Gak perlu dipikirin segala macem. Nah kalau sekarang ya kan. AI banyak bermunculan nih. Yang rame itu mulai sebenarnya kalau bagi kita sebagai seorang developer ya. Ketika adanya GitHub Copilot. Di tahun 2021 waktu itu. 29 Oktober tuh. GitHub Copilot is an AI pair programmer that we built to help you rediscover the joy and kreativity of coding. GitHub Copilot dateng di VS Code gue. Ngebantu ketika kita ngoding nih mau ngoding function apa. Tiba-tiba beres tuh function. Ya gitu-gitu tuh. Dari situ muncul lagi yang lain-lain. Chat GPT. 30 November 2022. Masuk chat GPT udah mulai ranahnya tuh ke masyarakat umum. Bukan cuma developer. Dia bisa berperan menjadi profesi apa untuk memunculkan solusi. Disusul lagi dengan Cloud AI. Di Maret 2023. Ditambah lagi muncul dari Google. BART. Yang berganti nama jadi Gemini AI. Di tanggal 8 Februari 2024 tuh. Dan terakhir yang cukup mencengangkan dunia. Yaitu Devin AI. Walaupun saat ini gue gak tau apakah si Devin AI ini udah rilis. Beneran bisa dipakai secara publik atau enggak gitu ya. Tapi yang gue liat kayaknya baru dari marketing untuk dia dapetin investor yang banyak gitu. Nah kalau misalkan lu belum tau Devin AI ini apaan. Kalau di compare ke chat GPT ataupun ke Gemini. Punyanya Google kayak gitu. Perbedaannya kurang lebih yang sangat terlihat bagi gue pribadi ya. Kalau gue liat di demo-demonya gitu. Itu adalah dia bisa nge-deploy juga. Jadi beneran kayak bukan balesin chat doang. Tapi si Devin ini dia punya 4 panel. Yang kalau gue liat 4 panel ini. Kayak seolah-olah ketika lu interaksi ke Devin AI. Devin AI-nya ini bekerja disitu. Dan lu bisa ngeliat pekerjaan dia. Ketika lu nyuruh bikinin website dan publish ke netlify.com. Misalnya enter. Prosesnya ketika dia ngoding lu bisa liat disitu. Di kanan. Terus ketika dia bikin foldernya. Terus masuk ke direktori mana. Kayak gitu-gitu. Nyetting projekannya. Install-install packagenya. Sampai deploymentnya semuanya prosesnya ada disitu. Karena ada menu shell. Yang mana kalau lu cek situ shell-nya pakai Ubuntu dia. Dan terus juga ada menu panel untuk planner disitu. Ketika lu ngasih perintah ke si Devin AI. Sebelum dia menjalankan sintaks. Ataupun masuk ke terminal. Dari sistemnya dia sendiri gitu. Dia nge-plan dulu tuh. Tahapan-tahapan apa aja yang harus dia lakuin. Dan mana yang udah. Mana yang belum. Mana yang error. Kalaupun error dia bakal ngefix sendiri. Dan disini ada demo yang. Kalau kita lihat. Websitenya berhasil dideploy sampai beres. Jadi dia ngasih kayak perintah apa gitu ya. Nih orang nih. Untuk bikinin website. Sampai akhirnya si Devin AI. Nge-deploy ke Netlify. Linknya dikasihin bro. Silahkan nih cek. Linknya disini udah kelar. Websitenya gokil gak tuh. Dan ada juga ini video. Yang mana membuktikan bahwa si Devin AI ini bisa ngefix. Sesuatu yang error. Contohnya error apa. Misalkan ketika dideploy itu kan. Biasanya kita butuh credential key. Nah si Devin itu gak bisa tiba-tiba punya credential key. Dia minta ke penggunanya. Mana dong keynya. Atau secret key atau token atau apa. Kasih lah ke gue katanya. Lu kirim tuh ntar dia masukin lagi. Terus dia fix otomatis semuanya. Dan ya di rebuild ulang. Dan dideploy ulang. Sampai akhirnya websitenya tuh bisa launching. Nah sebenernya gue udah pernah bikinin seputaran Devin AI. Lu bisa cek di short gue. Ada satu biji sudut pandang gue secara singkat. Seputaran Devin AI ya. Dan juga di Instagram gue ada. Lu bisa mampir langsung. Linknya di deskripsi. Tapi in general gue disini bakal coba sharing aja. Sedikit pandangan gue tentang Devin AI ya. Tambahannya aja gitu loh. Yang pertama selain dari segi hal-hal negatif. Seperti yang dibayangkan orang-orang gitu. Bahwa akan membunuh programmer. Gue melihat dari sudut positifnya aja gitu. Karena udah terlalu banyak orang yang. Menegatifkan si Devin AI ini. Kalau bagi gue pribadi gak usah jauh-jauh ke Devin AI deh. Kayak chat GPT. Terus apa. Jemini yang gitu-gitu. Itu ngebantu gue untuk mempercepat proses kerja gue gitu. Jadi gak semena-mena akan menghilangkan programmer. Justru dengan adanya mereka tuh. Malah mempercepat gue ngoding. Jadi belief dari si klien tuh lebih tinggi lagi gitu. Bang Deami misalkan kerjain dong ini website. Gue butuh untuk hari ini nih skripsi. Misalnya ada proyek skripsian dari subscriber. Contoh misalkan ya. Bang gue 3 hari lagi skripsinya harus udah kelar nih. Tolong bang. Karena gue cukup mengerti dengan dunia perkodingan. Dan gue bisa memberikan apa namanya. Perintah yang cukup tepat untuk si AI bisa ngeluarin solusi atas apa yang ada. Masalah gitu kan ya. Jadi munculnya pun tepat juga. Dan itu mempercepat proses gue. Jadi ketika gue troubleshooting. Daripada lama-lama misalkan nih gue. Kayak ini udah deadline 1 jam lagi harus kelar. Aduh tanya AI dulu deh. Oh kemungkinan dari AI itu munculannya A, B, C, D, F, G. Oke gue bisa filter. Karena gue cukup mengerti jadi gue bisa filter nih. Oh ya kayaknya yang 3 nih solusinya. Gue terapin, gue terapin kayak gitu-gitu. Itu sangat membantu bagi gue. Dan lagi ya selain ngebantu kodingan-kodingan di kehidupan gue. Ini secara general bukan cuma untuk gue. Karena muncul juga loongan pekerjaan baru. Contohnya prom engineer. Jadi kalau di luar negeri itu udah rame tuh. Gue selalu bilang. Prom engineer udah rame di sana. Di Indonesia gue belum tau. Segede apa gitu peluang untuk jadi prom engineer. Apakah udah ada lowangan-lowangannya atau belum gue gak tau. Tapi kalau kalian penasaran silahkan dicari yang namanya prom engineer. Yang kurang lebih kerjaannya nanti kayak optimalisasi di AI-nya. Jadi kurang lebih lo harus bisa gimana caranya membuat si AI ini. Bekerja seperti seharusnya. Dengan perintah-perintah yang lo keluarin. Yang lebih spesifik. Yang pasti lo udah cukup paham lah. Gimana cara mengenal si AI-nya itu sendiri. Nah itu prom engineer tuh. Cuman detail lebih dalamnya gue gak tau juga. Karena ya belum ada saat ini. Maksudnya belum rame banget di Indonesia kan ya. Walaupun sebenernya lo bisa cek sendiri. Job desknya prom engineer tuh apa aja. Kayak gitu. Selain dunia kerja baru juga. Exposure untuk beberapa spesifik bidang di ranah perkodingan gitu. Itu mulai naik lagi exposure-nya. Kayak misalnya AI developer. Machine learning developer. Developer Python. Mulai dicari-cari lagi kayak gitu-gitu. Terus data science. Mulai rame pasti. Karena kemunculan chat GPT, Gemini, Devin AI, dan AI-AI lainnya yang mungkin nanti bakal menyusul gitu loh. Jadi kesimpulannya kayak gini deh. Kalau dari sisi positif ada dua kategori nih. Yang pertama kategori untuk beginner atau kategori untuk pemula. Apa manfaatnya adalah lo bisa belajar langsung dengan AI. Atau belajar ditemani oleh AI. Bukan ditemani oleh gue doang sekarang mah gitu ya. Ketika lo mempelajari sesuatu video di Youtube atau di artikel mana lo ikutin gitu. Atau ketika lo lagi ikutin bootcamp, online course atau apa. Lo bisa manfaatin AI untuk kebutuhan lo ketika lo belajar ngoding. Dan gue jamin itu sangat membantu. Sekarang research udah lengkap banget. Youtube ada, Udemy ataupun course-course kayak gitu. Plus AI gratis bro. Bisa manfaatin itu. Dan kategori yang kedua adalah untuk expert. Orang-orang yang udah profesional di bidang coding. Seperti yang gue tadi bilang di kehidupan gue. Gue pake AI untuk kebutuhan troubleshooting. Untuk nyari-nyari best practice-nya. Atau untuk ya seenggaknya kayak gue pengen tau dah. Logika yang lo punya AI. Apa sama dengan logika gue atau kagak gitu loh. Apa logika gue lebih bagus daripada lo atau enggak. Kalaupun memang gue kalah logikanya sama si AI. Ya gue ambil gitu pemikiran dia. Dan gue jadiin pembelajaran untuk pemikiran gue. Jadi ke depan. Kalau misalkan memang AI-nya berubah jadi berbayar. Udah keserap sama gue semuanya. Mumpung saat ini AI masih banyak yang gratis. Jadi bukan saatnya sekarang. Aduh bro enggak ngoding bro. AI AI. Justru sekarang saatnya kita belajar ngoding bro. Karena apa AI-nya masih gratis. Gue jamin nanti 2 tahun 3 tahun ke depan. AI-nya pada berbayar bro. WordPress mah dari dulu gratis. Kenapa? Karena open source. Walaupun ada fitur premiumnya juga. Nah AI ini di gaming-giming sekarang nih ya. Gratis-gratis. Ya sekarang gratis. Kedepannya mereka butuh juga income gitu loh. Servernya gede lah tuh. Kayak gimana-gimana. Kayak gitu kan. Butuh hardware, butuh apa. Terus developer makin banyak ya. Gue pikir kayaknya bakal. Ada ke arah cuan-cuannya nanti. Ada politik dan bisnisnya juga pasti. Kalau sekarang kan masih. Di masa dimana AI ini harus kayak. Boy semua pindahlah pakai AI. Nggak perlu ngoding-ngoding dan segala rupa. Akhirnya bikin kalian semuanya down. Padahal kalau gue. Melihat gitu bahwa si AI ini sebenarnya. Peluang buat kita. Bisa manfaatin bro. Sangat-sangat bisa dimanfaatin. Jadi. Satu tahun ini. Lu manfaatin AI. Tahun depannya. Lu aman. Bisa beradaptasi dengan industri saat ini. Dimana AI udah. Udah. Ya udah kayak biasa aja. Mungkin 3 tahun ke depan tuh udah kayak. Ya udah biasa lah. Udah jadi keseharian kita gitu. Di luar dia berbayar ataupun enggak. Ya intinya. Tetap kita bisa ambil positifnya. Jadi kurang lebih itu sudut pandang dari gue. Yang. Seorang programmer. Seorang programmer. Katakanlah freelance. Dan juga seorang youtuber. Sangat membantu lah. Gak cuman untuk modding. Gak cuman untuk content creation. Video editing kayak gitu-gitu. AI itu saat ini masih butuh input kita gitu. Jadi dia gak bisa. Dia ngasih keputusan secara sepihak. Kalau gue liat ya. Untuk yang saat ini. Mungkin 5 atau 10 tahun ke depan ya. Bisa aja dia punya keputusan sendiri. Tapi untuk saat ini yang gue tau kayaknya. Semua AI masih butuh input dari kita. Dan dia mengambil keputusannya itu berdasarkan perintah. Dari si penggunanya. Kayak contohnya kita gitu. Terlebih untuk generatif AI. Kayak chat GPT dan teman-temannya seperti itu. Ya kurang lebih kayak gitu aja. Jangan pesimis ya guys ya. Karena gue rasa ini adalah justru peluang kalian semua. Untuk belajar lebih dalam lagi gitu. Jadi teteplah ngulik. Jangan berhenti untuk berkarya. Karena modding itu gak cuman untuk nyari cuan. Nyari cuan. Nyari cuan. Karena ini sebuah seni. Yang bisa lu nikmati. Dan juga orang lain nikmati. Sebuah karya bro. Jadi sayang banget ya. Kalau gak kita manfaatin ya. Gue udah Fricel. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.